Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berada di destinasi berikutnya lagi masih di pulau Kei Kecil dan ini di belakang saya ini adalah arah jalan ke Kota Langgur dan sebelah ini arah jalan menuju Kei Kecil kelihatan 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 anak kampung kita jadi Kei Kecil Selatan Timur sekarang kita berada di destinasi ini kalau saya sih kenalnya ini adalah Jembatan Samawi kenapa Jembatan Samawi karena kampung sebelahnya ini memang Kampung Samawi dan ini adalah Jembatan Degendaris karena Jembatan ini ada sebelum saya ada tapi yang ini yang sekarang kita berada di atasnya adalah yang baru yang baru dibangun dan kita akan perlihatkan Jembatan yang lamanya oke nah ini ini adalah Jembatan lamanya konon Jembatan ini dibangun zaman Belanda ya dan katanya lagi konstruksi ini tidak menggunakan besi sama sekali jadi kalau mau cari besi disitu tidak ketemu tidak akan ada jadi itu hanya susunan material seperti batu pasir ya mungkin ada semennya dan diatasnya itu memang pernah di aspal tapi menurut sebagian orang katanya katanya waktu orang Belanda bangun ini mudah-mudahan betul ya itu mereka menggunakan campuran perekatnya itu menggunakan telur tidak entah berapa ribu atau berapa ton telur yang dicampur dengan apa semen atau apa batu kapur atau apa begitu ya kemudian membangun konstruksinya tapi kalau mau lihat fondasinya di bawah itu semen ya ya mungkin orang-orang dari Samawi atau dari Kampung Wain atau Kampung Sekitar yang mengetahui bagaimana proses pembangunan ini nanti bisa mengklarifikasi di kolom komentar tapi bagi saya ini sesuatu yang legendaris dan memang sudah tidak digunakan sama sekali ini bahkan ini sudah rumputnya sudah banyak yang jembatan ini sudah tidak digunakan sama sekali tapi tidak dirubahkan jadi minimal kita masih punya sesuatu yang ya bisa kita lihat sebagai sesuatu yang punya nilai ya sejarah sungai ini saya tidak pernah tinggal di Kampung ini tapi orang-orang tua dulu atau nanti orang Kampung ini silahkan di komentar saja ini katanya terhubung ke laut tapi saya sudah pernah ini airnya tawar loh dan memang digunakan oleh warga disini untuk mandi kita lihat ada anak-anak yang mandi disini kemudian cuci pakaian tapi saya pernah minum loh karena memang tawar wah luar biasa tuh wah luar biasa tuh jadi anak-anak sini asik-asik saja mandi-mandi luar biasa ya ini alam sudah menyediakan hanya kita tinggal memanfaatkan jadi dijaga baik-baik ya supaya dia tidak kering dia tetap ada bisa kita gunakan untuk kehidupan dan keseharian kita ada pipa-pipa seperti ini jangan-jangan memang PDAM atau persaahan daerah yang minum kabupaten mengambil air dari sini juga tapi kita tidak akan menunjukkan dimana muara atau juga hilir dimana air ini ini berasal dan berakhir cukup kita bisa memperlakukan seperti ini saja dan saya sendiri sebenarnya kagum dan takjub karena di kabupaten warga Tenggara mungkin hanya satu ini yang kita punya kita tidak punya lagi yang lain ada ikannya gak ya oke dan jembatannya setiap hari rame di lewati kendaraan baik keroda 2 24 karena ini memang jembatan satu-satunya yang dilewati untuk pulang pergi ke kota langgur dan juga beberapa kampung yang ada di ini arah selatan timur untuk untuk bahwa saudara yang ada di kampung samawi wain bahwa kampung paling terdekat dengan sungai ini ya kalian itu saya mau bilang diberikan rezeki ya anugerah oleh Tuhan dengan adanya sungai atau kali ini karena di banyak tempat susah air disini air berlimpah bahkan anak-anak bisa langsung mandi di air yang segar setiap hari setiap hari satu kalau 24 jam kita yang lain tentu iri ya bahas saudara bisa menggunakan ini tetapi ya sudah lah syukuri saja nikmati saja pemilihan alam yang berasal dari Tuhan sampai jumpa di video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama siapa? nama siapa? kampung ini sudah samawi? iya kamu pernah lompat dari sini? iya wah astaga iya itu dangkal oh nanti kalau hujan begitu dia banjir tapi kamu pernah lompat sini? ini air kamu minum tuh? pakai mandi dan minum tuh? iya ada yang salah nama siapa? anu? semua kamu semua dari sini? samawi? iya kamu mandi tiap hari sini? wah disuk astaga bermain sampai sini? tinggal di sini oh tinggal di sini woi ada ikan gak ada di sini? ada ada oh ada? pancing kah tidak? ikan pancing pancing yang panah oh makan? mau lelai kemakan? ada udang? ada kalau pancing yang panah lebih dapat ikan banyak itu di malam kah siang? di Ejo siang? panertua siang eh malam nih malam? bawa lampu berarti kalau malam? bawa senter malam kalau di sebelah sini kamu biasa ambil juga? sebelah sini? biasa carikan sebelah sini juga? ada oh jarang nama siapa adik? di kalau yang sebelah? ini orang-orang yang oh hilir oh hilir sampai sini? seperti anak-anak dari kampung lain tapi bisa sampai sini luar biasa tapi kamu mandi-mandi di sebelah sini kayak tidak? atau cuma di sebelah sana saja? di sebelah sana di sini biasa lompat dari sini dari sini? iya oh dari jembatan kecil bisa dari sini oh nanti kalau air-air naik baru lompatnya? iya oke mantap ini ini oh hahaha bilang jangan lupa subscribe jangan lupa nonton dengan subscribe ayo bilang jangan lupa nonton dan subscribe mantap bilang dari kampung mana? saya main mantap 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 terima kasih telah menyaksikan video ini mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like dan juga share serta tinggalkan pesan pada kolom komentar sampai jumpa sampai jumpa